Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang atau selamat sore hari ini kita akan masuk ke materi metode optimisasi minggu kedua tentang kalkulus dan arjabar ini slide nya disiapkan oleh Pak Supra Yogi nama saya sendiri adalah Ruli dari Kelompok Keahlian Sistem Industri dan Teknoekonomi di FTI ITW kita ada beberapa materi yang akan dibahas hari ini yang pertama adalah turunan dari sebuah fungsi yang mana kalau ini merupakan satu dasar yang penting begitu ya kalau di or begitu kan Anda diberikan sebuah permasalahan dimana Anda harus melakukan optimisasi untuk masalah-masalah yang sifatnya itu dengan pembatas ya Nah tetapi begitu Anda kalau di teknik industri begitu ya di S1 tidak diajarkan bagaimana kalau melakukan optimisasi untuk sesuatu yang sifatnya non-constrained atau tanpa pembatas Nah salah satunya begitu ya akan diajarkan di sini begitu dimana di sini Anda akan belajar begitu kira-kira eh apa saja dan dasarnya salah satunya adalah turunan mengapa nanti pada akhirnya Anda akan belajar bahwa misalnya kalau kita punya satu fungsi yang konfek begitu ya maka nilai optimal itu dapat kita cari titik baliknya itu dengan menggunakan prinsip-prinsip turunan nah kemudian kita akan belajar begitu ya bagaimana tentang matriksnya tersebut begitu ya juga berikutnya yang ketiga pemecahan akar persamaan polinom dan yang ke-akhir begitu atau yang ke-4 bagaimana Anda memecahkan sistem persamaan linier nah kita masuk ke yang pertama sepah mengenai turunan begitu tentu Anda sudah mempelajari begitu ya teknik-tekniknya pada saat sekolah menengah tapi kalau kita gambarkan lagi sebetulnya saya ingin memperkenalkan sebuah hal yang disebut sebagai garis tangan begitu ya atau tangan lain jadi kalau kita menggambar sebuah lingkaran begitu ya dimana pusat dari lingkarannya tersebut adalah C ya dan saya tarik garis ke sini ini adalah radiusnya atau apa itu namanya jari-jarinya begitu ya dan kalau yang disini misalnya adalah titik P ya maka sebetulnya apa yang disebut sebagai tangan lain tersebut maka kita menarik garis seperti ini ya dimana disini adalah garisnya tersebut saya fungsi saya sebut sebagai sebuah garis T nah maka definisi dari tangan lain tersebut adalah garis ya yang menyinggung ini seharusnya tidak melewati begitu ya hanya menyinggung saja maka disini adalah garis yang menyinggung dari titik P nya tersebut begitu ya kemudian yang mana dia tegak lurus ya terhadap segmen garis CP nya jadi kalau Anda lihat disini dia akan tegak lurus terhadap CP ya Nah itu adalah definisi dari tangan lainnya nah itu sebetulnya tidak terbatas hanya pada lingkaran misalnya Anda mengambil sebuah kurva begitu ya nah maka yang menyinggung begitu ya kalau ini kemudian ini misalnya naik juga nah kalau ini saya sebut sebagai ini T ini R ini S begitu ya ya maka disini eh garis R dan garis S tersebut juga merupakan tangan lainnya nah kemudian apa hubungannya dengan turunan dan secara spesifik begitu kalau anda lihat disini ya di sini kalau anda lihat disini anda diperkenalkan ke sebuah fungsi begitu ya yang disebut sebagai limit nah maka kalau saya mendefinisikan F ya yang mana dia adalah fungsi ya ini adalah fungsi ya dan disini saya mendefinisikan P disini ada C kemudian fungsi dari C ya jadi ini adalah sembarang titik saja begitu ya sembarang titik saja disini kalau anda lihat ya kartesian gitu ya sembarang titik kartesian pada fungsinya tersebut ya fungsi dari apapun begitu ya nah maka dalam hal ini slope dari tangan lainnya tersebut dapat kita tuliskan kalau misalnya sudah dituliskan oleh Pak Yogi begitu ya tapi kalau saya menggunakan notasi yang ada di atas maka bisa saya tuliskan fungsi dari C ditambah ditambah dari delta X di mana delta X itu adalah pertambahannya adalah fungsinya ya di sini adalah delta X nya nah disini tidak lain sebetulnya kita berbicara adalah slope nya atau gradient ya dan sebetulnya prinsipnya mirip sekali begitu ya kalau pada saat SMA begitu ya mungkin saya tidak tahu ya kalau sekarang cuma kalau saya dulu begitu yang saya ingat kami diajarkan begitu ya bahwa yang disebut sebagai slope nya itu ya kurang lebih adalah delta Y dibagi dengan delta X ini sama begitu kalau misalnya saya naik sepeda begitu ya kadang-kadang kan kalau misalnya kondisinya itu menanjak begitu ya misalnya kalau ini dari RSAS begitu biasanya saya berangkat begitu ya kemudian yang di sini itu ya titiknya itu adalah biasanya di alun-alun lembang nah biaraknya kalau tidak salah mungkin sekitar saya lupa ya terus terang 11 sampai 12 km dengan average slope nya tersebut dia adalah sekitar 5% nah artinya apa 5% itu cara membacanya berarti kan adalah selama kalau kita ngambil angka terkecilnya saja ya selama 1100 km selama 1100 m mendatar ya jadi ini kan 1100 m mendatar ya saya naiknya adalah 5% ya begitu atau 11000 ya 1100-1100 km saya naiknya 5% berarti saya naik 550 m ya dari RSAS ke alun-alun lembang dan biasanya ini saya tempuh begitu sekitar 38-39 menit kalau sedang fit ya non-stop gitu saya naik sepedanya nah itu pun dipakai sebagai ukurannya begitu ya jadi ini kalau kita baca ya berarti dalam hal ini adalah kita naik 1 poin per poin ya ini delta x yang pertama ini adalah delta y yang pertama ya ini delta x aksen berarti pertambahan yang kedua maka disini adalah delta y aksen atau pertambahan yang kedua dan seterusnya ya itu adalah prinsip dari slope atau gradient nah disini diberikan begitu bahwa turunan dari sebuah fungsi itu begitu ya maka disini anda bisa lihat df kalau anda punya fungsi anda turunkan terhadap x begitu ya dengan limit begitu ya delta x-nya menuju 0 maka ini adalah fx ditambah ini pertambahan yang delta x-nya ini ya dikurangi fx-nya kemudian kita bagi dengan delta x-nya atau kalau saya ilustrasikan lagi begitu ya ini x ini adalah fx ya maka kalau misalnya saya mengambil nilai x yang disini ya misalnya fungsinya katakanlah ya sembarang saja begitu ya makanya disini tentu saja adalah fx itu kemudian ini adalah x aksen ya ini adalah delta x nah disini adalah tentu saja ini adalah f aksen atau tidak lain adalah fx ditambah delta x ya nah sebetulnya apa turunan itu maka turunan itu kalau anda lihat ya dia adalah selisih dari nilai 2y ini ini y yang pertama ini y yang kedua atau f yang pertama dan f yang kedua anda kurangkan dengan selisihnya itu jadi ini pertambahan setiap anda naik dx-nya itu ya nah kemudian disini kalau kita lihat ini contohnya begitu ya misalnya saya punya fx-nya sama dengan 2x maka bagaimana cara menghitungnya disini begitu ya disini kalau kita lihat ini df dx maka per definisi tadi 2 begitu ya ini x-nya ini kan adalah x ditambah delta x ya kalau anda lihat x ditambah delta x kemudian ini 2x ini dibagi delta x nah ini kalau anda gunakan hukum di matematika begitu ya 2x ditambah delta x dikurangi 2x maka ini akan saling menghilangkan begitu ya ini juga nah limit dari sebuah konstanta tentu saja adalah konstantanya tersebut nah kalau anda hubungkan dengan apa yang sudah anda pelajari begitu di SMA maka tentu saja ini kan adalah 2x pangkat 1 gitu ya kalau di SMA maka kan ini adalah 1 ini anda kalikan dengan 2 ya 1 anda kalikan dengan 2 x nya 1 min 0 atau 2 x pangkat 0 atau 2 x pangkat 0 semua yang pangkat 0 adalah 1 sama dengan 2 ya jadi sebetulnya asalnya dari situ dari limit yang kita cari ya baik ya nah kemudian ini ada beberapa notasi begitu yang bisa anda pakai misal disini kita bagaimana kemudian menurunkan df terhadap dx ya maka ini adalah d dx fx atau kita tulis sebagai f aksen ya rasanya anda sudah tahu harusnya nah kalau kita menurunkan sebuah konstanta maka hasilnya tentu saja ini adalah 0 begitu ya jadi misalnya anda menurunkan 2x ditambah 2 ya makanya kalau kita pelajari ini maka akan menjadi 2 begitu ya ditambah 0 ya atau misalnya ada menurunkan x kuadrat ditambah 5 ya makanya akan menjadi 2x ditambah 0 atau 2x ya atau kalau ada menurunkan 2x pangkat 3 ditambah 7 ya makanya kan adalah 6x kuadrat ditambah 0 ya kira-kira demikian nah ini contohnya turunan dari konstanta 2 adalah 0 nah bagaimana kemudian kalau kita menurunkan fungsi pangkat begitu ya 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 tentu kalau dasarnya semuanya kan adalah limit tetapi sebetulnya kita juga bisa melakukan generalisasi jadi kalau anda diberikan sembarang fungsi begitu ya yang mana fungsinya tersebut adalah fungsi dari x x pangkat n maka turunan pertama dari fungsi x pangkat n ini tidak lain adalah n begitu ya yang disininya maka n maka nnya tadi saya bilang kita keluarkan ke sini n x nnya kemudian min 1 ya itu adalah turunannya dari sebuah fungsi pangkat tersebut nah kemudian kalau kita lihat lagi begitu ya ini kalau misalnya anda ingin melihat begitu ya penurunan formulanya yang lebih komplit ya kalau kita lihat disini misalnya disini ada df kita kurangkan eh kita apa turunkan ya terhadap dx maka ini adalah seperti yang saya bilang tadi kalau tadi kan hanya untuk satu kasus saja begitu ya dimana fungsinya adalah ordo 1 bagaimana ini kalau untuk kasus yang lebih generik begitu ya dimana fungsinya adalah ordo pangkat n nah maka kita bisa gunakan pendekatan yang ada disini begitu ya kalau anda lihat maka disini adalah x ditambah delta x pangkat n min x pangkat n dan seterusnya ya ini tidak hendak saya jelaskan begitu ya ini sebagai pembuktian saja dimana kalau kita lihat disini ini memang kalau secara limit begitu ya baru kemudian kita bisa lihat bahwa ini nx n-1 ya tapi pada prinsipnya disini kita bisa menggunakan apa ya disebutnya itu penjabarannya dulu dari kalau ini saya sebut sebagai yang dikurung-kurawal itu ya nah maka yang dikurung-kurawalnya kita jelaskan caranya seperti itu maka kalau x ditambah delta x pangkat n maka disini kalau anda lihat ya maka dia adalah x pangkat n yang dan yang terakhir begitu ya dan yang terakhir tentu saja disini ada delta x pangkat n tapi di tengah-tengahnya tersebut tentu saja disini kita bisa menuliskan diantaranya begitu ya ini sama seperti ini misalnya x ditambah y kalau anda kuadratkan saja maka akan menjadi x kuadrat ditambah sesuatu ditambah y kuadrat nah tapi di tengahnya kan adalah 2x pangkat y nah itu maksudnya disini kalau anda lihat disini kalau anda lihat maka disini kalau anda lihat ini adalah maksudnya ini adalah n-nya kita keluarkan nah ini adalah n-1 kan ya awalnya kan kita kuadratkan sekarang kita menjadi pangkatnya 1 saja dan seterusnya sehingga anda bisa mendapatkan limit yang di bawah ini nah ini contohnya jadi kalau anda diberikan sebuah fungsi begitu ya fx sama dengan x pangkat 3 maka disini adalah cara mencari turunan pertamanya tentu saja disini adalah 3x kuadrat ya nah kemudian disini kita punya beberapa hal yang lain juga begitu ya nah bagaimana kemudian kalau anda harus menurunkan dari jumlah sebuah fungsi begitu ya nah disini sudah diberikan petunjuknya dengan cukup jelas begitu ya disini kalau anda lihat disini kalau misalnya anda diberikan fx sama dengan gx plus minus hx gitu ya ini boleh penjumlahan boleh pengurangan gitu maksudnya ya nah disini anda bisa pakai hukum yang ada disini apa implikasinya begitu ya disini kalau anda lihat ini kita punya fx nya fungsi pertamanya ini ini gx nya fungsi keduanya eh sorry ini fx adalah fungsi gabungan dari gx dan hx ya ini kalau anda lihat ini adalah gx ya kemudian kemudian yang disini adalah hx ya nah maka cara mencarinya begitu ya ya tentu anda bisa turunkan langsung begitu ya kalau mau disini kan sorry maka disini kan akan menjadi 2x ditambah 1 gitu ya tapi kalau kita bagi seperti ini katakanlah anda diketahui kemudian disini adalah gx nya itu adalah x kuadratnya dan hx nya adalah x ditambah 2 begitu ya makanya ada turunan dari gx nya tidak lain adalah 2x gitu ya turunan dari hx nya tidak lain adalah 1 sehingga kalau kita jumlahkan antara gx ditambah hx maka tentu saja akan menjadi 2x ditambah 1 ya kira-kira demikian maksudnya dari hukum ini nah yang berikutnya disini kita bisa menggunakan aturan perkalian begitu ya kalau untuk aturan perkalian disini begitu ya disini kalau kita lihat misalnya kita punya fungsi fx gitu ya ini gx kita kalikan dengan hx ya maka cara mencarinya begitu ya maka disini adalah ya turunan pertama dari fungsi yang pertama dikalikan dengan fungsi yang kedua yang ini tidak diturunkan kemudian ini adalah fungsi yang kedua fungsi yang pertama tidak diturunkan dikalikan dengan turunan dari fungsi yang kedua ya contohnya bagaimana disini kalau kita lihat ya disini kalau kita lihat misalnya ini kita punya x kuadrat ditambah eh sorry dikalikan x plus 2 begitu maka disini adalah fungsi yang pertamanya adalah gx ya fungsi yang keduanya adalah hx disini anda dapatkan turunan masing-masing nah tadi disini anda lihat ya ini kan berarti adalah g aksen x ya anda kalikan dengan hx ya kemudian yang disini tidak lain dia adalah gx anda kalikan dengan h aksen x ya ingat begitu jadi disini kita bisa menggunakan aturan perkalian itu tentu saja disini kita bisa mencari turunan masing-masing fungsinya terlebih dahulu disitu kalau anda lihat disana dia ada gx ya disana dia ada gx nya kita turunkan adalah 2x disini hx nya kita turunkan menjadi 1 ya nah kemudian kalau kita lihat disini begitu ya ya maka kita kalau anda menggunakan ini anda kalikan begitu ini 2x kuadrat ditambah 4x ini 2 ini adalah menjadi x kuadrat maka akan menjadi kalau ini anda kumpulkan begitu ya akan menjadi 3x kuadrat ditambah 4x ya nah tentu ini bisa anda pecah terlebih dahulu begitu ya ini menjadi x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat kalau saya langsung menurunkan dfx dx maka tentu saja juga bisa maka akan menjadi 3x kuadrat ditambah 4x ya tapi ini kan kalau untuk kasus yang sederhana nanti kalau anda menemukan kasusnya lebih kompleks bisa jadi begitu ya aturan perkalian itu akan lebih membantu ya nah ini untuk apa aturan perkalian ini begitu ya disini bisa anda lihat juga ini kalau bisa kita aplikasikan untuk pembagian begitu ya fx misalnya anda punya sebuah fungsi yang pertama ini adalah gx fungsi yang kedua adalah hx hx nya tentu saja tidak boleh sama dengan 0 begitu ya sama pada saat kita membagi begitu ya untuk aljabar begitu ya sama misalnya pada saat anda membagi untuk aljabar itu juga tidak boleh anda bagi dengan 0 begitu ya karena kalau anda bagi dengan 0 kan tidak ketemu hasilnya nah disini kalau anda lihat caranya seperti apa maka ini mirip dengan aturan perkalian tadi begitu ya ini adalah turunan pertama ini adalah turunan dari fungsi pertama anda kalikan dengan fungsi kedua yang tidak diturunkan ini adalah fungsi kedua yang tidak diturunkan anda kalikan dengan sorry fungsi pertama yang tidak diturunkan anda kalikan dengan fungsi kedua yang diturunkan ini adalah fungsi kedua yang anda kuadratkan ya sehingga kalau kita aplikasikan begitu ya disini misalnya anda punya ini ya ini adalah misalnya anda bisa bagi ya yang diatasnya ini adalah gx yang dibawahnya ini adalah hx begitu ya maka bagaimana kalau kita lihat disini begitu ya ini adalah turunan pertamanya dari gx adalah 2x turunan keduanya eh turunan pertamanya dari hx adalah 1 saja ya nah kemudian bagaimana penerapannya tadi ini kita lihat ya turunan pertama dari gx anda kalikan dengan hx anda kurangkan dengan apa anda kurangkan dengan fungsi pertama ya kemudian anda kalikan dengan turunan kedua dari hx anda bagi dengan hx nya kita kuadratkan atau fungsi keduanya kita kuadratkan ya sehingga kalau kita dapatkan ya tentu saja disini tinggal masalah apa itu namanya detailnya ya kalau kita lihat disini 2x x plus 2 dan seterusnya ini bisa kita bahas nanti pada saat di kelas kalau misalnya anda belum mengerti nah disini kemudian sepertinya ini yang banyak sekali dulu dibahas ya pada saat saya SMA ini yang disebut sebagai aturan rantai jadi kalau misalnya disini begitu ya saya punya sebuah fungsi y itu adalah fungsi dari u sementara u nya sendiri disini adalah fungsi dari x ya ini saya ulang saya punya sebuah fungsi y yang mana dia adalah fungsi dari u u nya sendiri merupakan fungsi dari x nah maka bagaimana kemudian kalau saya ingin menurunkan dy terhadap du strike forward begitu ya ya kan tinggal kita kalikan saja misalnya ini saya punya begitu a u pangkat n begitu ya maka tentu saja kalau saya menurunkan dy terhadap du berarti ya tinggal n a u n-1 begitu kan ya begitu pula kalau saya begitu menurunkan f terhadap x saya bisa pakai cara yang sama tapi bagaimana di sini yang sama di sini begitu saya tidak menurunkan y nya terhadap x nah anda bisa memakai aturan rantai nya begitu ya dy kita turunkan terhadap d u nya terlebih dahulu d u nya begitu kita turunkan terhadap dx-nya tapi hanya untuk kondisi ini Nah maka implementasinya disini Kalau saya punya Y nya sama dengan U kuadrat Ingat Y fungsi dari U Jadi kalau saya gambar itu Maksudnya bagaimana ini Yang pertama itu ini U Ini Y Nah saya punya fungsi apapun Nah yang kedua Tentu saja disini adalah X Ini adalah U Nah saya juga punya fungsinya seperti ini U bukan V Sehingga kalau memakai aturan rantai tadi Saya menurunkan DY terhadap DU Begitu ya Kemudian disini DU nya saya turunkan terhadap DX Ketemu Begitu ini adalah 2U Anda kalikan dengan 1 Dan seterusnya Dan seterusnya Oke Ini kemudian Bagaimana kemudian saya Mencari nilai Begitu ya Dari sebuah turunan pada suatu titik Itu ya Jadi disini kalau Anda turunkan Maka ini kan akan menjadi 3X kuadrat Begitu ya Turunan pertamanya tidak lain adalah 3X kuadrat Ya gampangnya turunan pertamanya itu Maka tentu saja dia akan menjadi Ya Anda kalikan saja begitu dengan satunya itu Maka menjadi 3 Maksudnya apa sih? Kalau yang awalnya begitu ya Saya punya X ini FX Begitu ya Nah kalau X maka 3 kan bagaimana bentuknya? Saya lupa terserangnya Begini ya Ya apapun lah ya Seperti itu Nah itu Anda turunkan Maka menjadi seperti ini kan Ini X Makanya bukan FS lagi Tapi F aksen X Ya Kalau dia menjadi 3X kuadrat Ya mungkin 3 nya tersebut ya Berkait dengan bentuknya berarti ya Ya Nah Anda cari begitu Berapa kalau misalnya X nya itu 1 Oh berarti mungkin nilainya 3 di sini Itu maksudnya Ya Anda mencari nilai titiknya itu Nah ini Oh iya betul ya Oh kebalik saya ternyata Sudah digambarkan sama Pak Yogi Nah ini Ya Kalau kita gambarkan secara terpisah Tetapi begitu ya Kalau kita lihat lagi Nilai X Kalau misalnya kita Kalau ini kan saya tadi kan pada F aksen X Ya Tetapi kalau saya terapkan Kepada fungsi aslinya Yaitu FX Nah maka bisa Anda lihat di sini Begitu ya Bisa Anda lihat di sini Dia DF DX Begitu Kemudian kalau kita ambil nilainya sama dengan 1 Ya Maka ini kembali kepada konsep kita tadi Yang mana slope nya ini Tidak lain tadi adalah Tangan Linenya itu tadi Atau slope nya Ya Atau gradient nya Ya Yang menyinggung nilai itu Ya Pada titik X min 1 nya itu Nah Bagaimana kemudian Kalau untuk turunan Untuk order yang lebih tinggi Maksudnya dalam hal ini adalah Turunan ke 2 Begitu ya Turunan ke 3 Dan Seterusnya Begitu Nah ini Pada prinsipnya ya Tinggal Anda turunkan lagi Kalau misalnya turunan ke 2 Kita bisa memakai notasi ini D kuadrat F Begitu D X kuadrat Begitu ya Contoh kalau kita lihat Ini F X Sama dengan X Pangkat 3 Ya Disini kalau kita lihat Maka Turunan pertamanya adalah 3 X kuadrat Turunan ke 2 nya Anda turunkan lagi disini Ya Maka ini adalah 6 X Eh X kuadrat min 1 Ya Atau 6 X Turunan ke 3 nya Ya berarti adalah 6 Nah bagaimana kemudian Kalau turunan parsial Atau turunan sebagian Artinya apa Kalau tadi kan kita baru membahas Adalah fungsi Yang mana fungsinya itu Hanya fungsi 1 variable Tapi bagaimana kalau fungsi 2 variable Nah definisinya apa Fungsi 2 variable Misalnya ini X Ini Y Begitu ya Ya Maka dalam hal ini Eh Atau Pak Yuki pakai istilahnya Oh X1 X2 Saya ganti aja Ya ini X1 Ini adalah X2 Nah maka yang disini adalah F X1 X2 Nah tentu Karena ini 3 dimensi Maka bukan lagi menjadi sebuah garis saja Tapi tentu saja sudah menjadi sebuah bidang Jadi kalau saya punya titik X1 Saya punya titik X2 Maka saya bisa melihat F X1 dan X2 nya itu berapa Ya Nah ini contohnya Misalnya saya punya fungsinya Begitu F X1 Kemudian ini X2 Maka disini kalau Anda lihat Kita bisa memakai Aturan limit yang tadi Begitu ya Disini kalau Anda lihat Ini 2 X1 Ditambah Delta X1 Begitu ya Ditambah Ini kan penambahannya kan Untuk X1 nya Ya Kemudian kalau Anda lihat disini Ini limitnya Begitu ya Ini adalah FX1 nya Ini FX1 FX2 nya Ini kalau Anda menurunkan terhadap X1 saja Ya Nah tetapi bagaimana kemudian Kalau Anda Begitu ya Menurunkan terhadap X2 saja dan seterusnya Sehingga Anda bisa dapatkan Ya Kalau Anda mencari limitnya Begitu ya Kalau Anda mencari limit dari ini Maka tentu saja disini Bisa kita coret ya Ini Ini juga bisa kita coret Ya Ini pun X1 nya bisa kita coret Maka tinggal 2 Ya Artinya apa Kalau Anda menurunkan X1 ya Yang mengandung X1 hanya ini Maka turunannya tentu saja adalah 2 Ini kan sebagai konstanta Sebagai C Begitu katakanlah ya Maka ini adalah 0 Nah bagaimana kemudian Kalau Anda ingin Menurunkan terhadap X2 nya Contoh begitu ya Bagaimana kalau saya turunkan terhadap X1 Maka ini kan 3X1 kuadrat Kemudian mengandung X1 disini Maka dia tidak lain akan menjadi konstantannya Begitu ya Maka disini adalah X2 Begitu ya Kita kalikan Dengan Turunan X1 nya sendiri 2X1 Pangkat 1 Ya Atau kita tuliskan juga 2X1 X2 Ya Kalau kita turunkan Terhadap X1 Bagaimana kalau kita nurunkan terhadap X2 Maka tentu saja ini 0 Ya Yang disini adalah 4X2 Ya Kalau kita turunkan disini terhadap X2 Maka tentu saja disini 1 Ini menjadi konstantannya kan Ya 1 Ini adalah X1 kuadrat Ya X2 Pangkat 0 Atau tidak lain adalah X1 kuadrat Nah seperti itu Kira-kira Dan itu semua sudah Kita pelajari pada saat SMA Ya Nah ini kemudian ada Turunan parsial order yang lebih tinggi Dan lain sebagainya Ini akan Anda pelajari nanti Pada saat mencari konveksitas Terutama menggunakan Prinsip matrik Hesian dan lain sebagainya Ya Nah ini ada beberapa tabel turunan Yang bisa Anda pakai Tentu tidak saya jelaskan satu persatu Tapi bisa Anda lihat Baik Sekian untuk segmen yang pertama Terima kasih telah menonton